Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel kami, Integrated Software Solusindo. Masih dalam seri IoT Smart Home, pada sesi sebelumnya telah dibahas penjelasan alur proses untuk lampu pintar ini, dan pada video pertama juga telah diberikan penjelasan atau perkenalan terhadap proyek lampu pintar ini, bahan-bahan yang dipakai, labellery yang digunakan, sketch-nya, beserta coding-nya. Pada sesi kali ini kita akan coba untuk mem-breakdown coding aplikasi line demi line atau baris demi baris agar teman-teman dapat melakukan konfigurasi sesuai dengan apa yang diinginkan. untuk proyek lampu pintar ini. Sebelumnya saya asumsikan teman-teman sekalian sudah merakit komponen yang dibutuhkan sesuai dengan sketch yang telah saya berikan pada video pertama. Beserta pin-pin-nya ini. Kemudian labellery-nya juga sudah di-download dan sudah melakukan instalasi untuk Visual Studio Code beserta platform I.O. Untuk coding-nya sendiri dapat di-download di sini, di website kami. Untuk source code untuk web portal-nya bisa di-download dari sini. Sedangkan untuk source code di Wemos T1 Mini-nya, ini untuk yang baris pertama untuk yang minimal source code tanpa labellery jika kalian ingin mendapatkan labellery dengan versi terakhir di GitHub. ataupun kalian ingin mendownload source code beserta labellery yang saya sudah gunakan di dalam aplikasi. Bebas kalian bisa milih yang mana saja. Jika sudah di-download, kita akan coba untuk mulai sekarang. Ini adalah coding yang telah saya buka. Di sini, sebelah kiri ini adalah project structure, di mana folder data ini adalah file system yang kita upload, yang berisi web portal dan konfigurasi. Ini dapat kalian download di link tadi untuk web portal-nya. ini bisa kalian ekstrak dan kalian masukkan di dalam folder data untuk labellery-nya. Jika kalian mendownload yang minimal source code tanpa labellery, maka ini akan kosong. Kalian dapat melakukan download dalam bentuk zip dari masing-masing link yang sudah saya berikan di sini. Labellery-nya. Ataupun bisa menggunakan platform IO untuk mengambil labellery dari project smartlame ini langsung ke GitHub dengan cara mencari keyword-nya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita harus lakukan adalah melakukan konfigurasi di platform IO ini, di mana kita menggunakan board D1 mini, Wemos D1 mini. Jadi ini tinggal di copy paste saja. kalau misalnya kalian membuat project baru menggunakan board yang sama. Dan saya sudah tentukan bahwa file system yang kita gunakan adalah little fs di sini. Terus monitor speed-nya atau serial monitor di sini, itu menggunakan board rate 115200. sedangkan untuk serial port-nya yang terhubung dengan USB ke laptop, itu menggunakan COM3. Ini bisa disesuaikan di masing-masing komputer kalian menggunakan COM berapa. jika sudah, kita coba masuk ke dalam coding-nya. Di pada awal, ini kita harus mendefinisikan bahwa file system yang kita akan gunakan adalah ada tiga opsi di sini, menggunakan spi.ffs, little fs maupun sdcard file system. spi.ffs ini sudah scrap. di scrap, artinya sudah usang dan tidak disupport lagi dengan community. Dan ini ke depannya nanti akan dihapus. Jadi sebaiknya teman-teman mulai dengan little fs, pelan-pelan diganti untuk proyek-proyek yang sudah ada, maupun ke depannya untuk proyek yang baru, usahakan menggunakan little fs. Ini kalau kita menggunakan sdcard, tapi di sini dalam proyek kali ini, kita tidak menggunakan sdcard, jadi yang saya pakai adalah little fs. Terus yang berikutnya adalah, ini adalah library-library yang kita butuhkan, kita harus input di sini untuk library-nya, core-nya. Yang berikutnya ini adalah daftar modul-modul yang kita gunakan. Dalam hal ini saya berikan angka 1, atau dalam arti aktif, jika kalian ingin menolak aktifkan, kalian tinggal memberikan nilai 0 di sini, maka ini tidak akan di-compile dan dijalankan di dalam coding untuk Wemos ini. saya bisa gambarkan. Ini untuk yang RTC atau timer, kita menggunakan RTC DS1307. sedangkan ini untuk print, modul print, yaitu kode modul debugging untuk serial monitor. Jadi kalau ini diaktifkan, maka setiap event yang menggunakan print akan dicatak pada serial monitor. Jika ini kita matikan, maka tidak akan muncul notifikasi ataupun debugging lock seperti ini. Terus untuk sensor suhunya, AHT10. Ini bisa diaktifkan dan ataupun di nonaktifkan. Untuk Wi-Fi-nya ini core. Untuk melakukan, atau kita bisa mengontrol Wemos D1 mini melalui jaringan Wi-Fi. Ini harus diaktifkan. sedangkan modul API client ini atau HTTP client kita gunakan jika teman-teman ingin menghubungkan Wemos dengan database atau web server pusat. Ataupun jika kalian ingin mempublish Wemos tersebut, dapat diakses melalui jaringan internet. Ini harus diaktifkan. Untuk berikutnya adalah modul relay. Ini bisa dimatikan atau dinyalakan tergantung kebutuhan. Tapi dalam perjalanan kali ini kita menggunakan relay. Untuk modul microwave-nya, ini juga sama. Bisa di nonaktifkan atau bisa diaktifkan. Untuk modul LDR-nya, karena kita menggunakan E2C, multiplexer, TCA9548A, maka di sini saya aktifkan. Karena saya menggunakan suhu dan RTC. Tapi jika ini kalian nonaktifkan, kalian bisa mematikan modul RTC ini atau tidak digunakan. Jadi kalian tidak perlu merangkai ini dengan suhu, tapi cukup menggunakan RTC dihubungkan dengan pin D1, D2 dari WMOS D1 Mini. Untuk WP Terminal, ini adalah modul yang sama seperti serial monitor untuk melakukan di bugging, tapi bedanya dia melalui web portal. Seperti ini. Jika kalian menonaktifkan WP Terminal-nya, dibuat 0, maka tidak akan dikeluarkan log seperti ini. Jadi dia akan kosong di sini. Yang berikutnya adalah over the air atau OTA. Ini digunakan untuk melakukan upload. Jika kita ingin mengupload coding atau mengupdate coding dari WMOS D1 Mini menggunakan jalur Wi-Fi. Jadi tidak menggunakan serial port dari USB dari laptop ke WMOS D1 Mini, tapi menggunakan jalur Wi-Fi. Ini bisa menggunakan OTA. Over the air. Yang berikutnya adalah ini adalah block untuk inisialisasi multiplexer di mana ini adalah modul yang kita gunakan. dan ini adalah konstanta atau value variable yang kita gunakan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa RTC multiplexer ini memiliki 8 channel. Mulai dari channel 0 sampai hingga channel 7. Dan masing-masing mempunyai sepasang pin SDA dan SJL. Nah, ini adalah channel yang kita gunakan. Jadi modul RTC saya menggunakan channel 0. Modul suhu atau AHT-nya saya menggunakan channel 1. Di mana artinya RTC DS1307 ini terhubung dengan SDN 0 untuk pin SDA-nya dan SJN 0 untuk pin SCL-nya. Sedangkan untuk AHT-nya saya menggunakan channel 1. jadi SDA di AHT saya hubungkan dengan SD1 di multiplexernya. Sedangkan SJL-nya saya hubungkan dengan SJ1 di multiplexernya. Kita akan lihat lebih detail nanti pada coding-coding berikutnya untuk cara penggunaan ini. yang berikutnya ini adalah bawaan dari web server bahwa kita sudah tentukan di atas kita akan menggunakan letterFS maka block code yang akan dijalankan adalah yang ini yang menggunakan letterFS yang lainnya tidak akan dijalankan dan tidak akan dikompil oleh compiler. yang berikutnya ini adalah saya definisikan lokasi beserta nama file untuk konfigurasi yang digunakan di dalam sistem itu adanya di sini di folder data SS-con ini kalian bisa ubah jadi kalian bisa ubah ini disesuaikan dengan nama folder-nya di sini berikut juga untuk nama file-nya kalian bisa ubah di sini dan di sini oke seperti yang kita lihat di sini adalah ini adalah block untuk rutinitas proses di dalam looping saya sudah breakdown seperti yang saya gambarkan di flowchart kemarin bahwa saya membagi proses looping menjadi 1 detik 2 detik per 4 detik per 1 menit dan per 5 menit ini kalau kita lihat di block loop ini kita bisa lihat di sini bahwa saya breakdown yang pertama kali dilakukan adalah rutinitas untuk sensor ini yang kita lakukan terus yang kedua dia akan menggunakan timer timernya saya bagi jadi 1 detik setiap 2 detik setiap 4 detik setiap 5 detik dan setiap 1 menit sorry ini 5 menit bukan 5 detik setiap 1 detik adalah proses yang dijalankan proses-proses apa aja yang dijalankan setiap detik ada di dalam sini begitu pula untuk yang 2 detik ini adalah fungsi-fungsi yang akan dijalankan untuk setiap 2 detiknya sama juga untuk yang 4 detik demikian pula untuk yang 5 menit ini yang seperti saya ceritakan kemarin bahwa jika kalian menghubungkan Wemos dengan tetapi sentral langkah lebih baiknya jika kalian mengirimkan informasi heartbeat bahwa menandakan bahwa Wemos T1 Mini tersebut masih aktif dalam dan berfungsi dengan baik menggunakan heartbeat ini jadi sewaktu ada Wemos yang rusak ataupun tidak berfungsi dengan benar kita bisa mengetahui dari server pusat dimana Wemos tersebut tidak mengirimkan lagi heartbeatnya sedangkan setiap 1 menit ini saya pergunakan untuk mengupdate informasi status Wemos D1 Mini ini ke web portal seperti ini informasi semua yang ada di dashboard ini akan di update setiap 1 menit kita bisa lihat kita bisa tunggu sebentar terakhir sudah terupdate ini adalah suhu pada saat ini suhu ruangan di pada saat ini ini adalah kelembapan udara pada saat ini dan ini aplikasi info ini adalah pre-hit memorynya atau memory untuk melakukan proses ini adalah flash memorynya secara seluruh adalah 1 MB dimana flash memory ini dipergunakan untuk menyimpan otl file web config dan web portal serta untuk jalannya proses di Wemos D1 Mini ini adalah informasi wifi dan semuanya ini akan di update setiap 1 menit berikutnya adalah variable untuk relay untuk memudahkan saya membuat satu variable untuk mematikan dan menyalakan relay jadi kalau relay on atau relay high saya berikan nilai 1 untuk relay off atau kalau signal saya berikan nilai 0 ini variable-variable yang diperlukan dibiarkan saja ini status lampu untuk lampu mati saya berikan status 0 untuk lampu nyala saya berikan status 1 status lampu pada saat ini adalah mati di port ini adalah URL untuk API server ini adalah URL kalian bisa custom sesuaikan tapi jika kalian tidak menggunakan API server ini silahkan dihapus tidak jadi kendala yang berikutnya adalah modul LDR atau intensitas cahaya disini LDR seperti yang di diagram bahwa untuk LDR itu menggunakan kaki analog 0 untuk kaki yang B atau kaki yang 1 menggunakan A0 dan kita define di awal bahwa LDL value-nya adalah 0 LDL value ini nanti akan di setiap detiknya akan diisi dengan nilai keadaan status ruangan seperti apa LDR-nya intensitas cahaya seperti apa nah ini dia ini adalah kondisi pada saat ini dari 600 itu kalau tidak salah maksimumnya 1025 1025 yang berikutnya adalah sensor microwave jika microwave diaktifkan maka Wemos akan menjalankan ini bahwa sensor microwave menggunakan pin D6 di Wemos D1 Mini RCWL0516 ini menggunakan pin D6 dan default awalnya adalah low artinya tidak terdeteksi pergerakan tetapi variable ini akan berisi high jika microwave mendeteksi adanya pergerakan di dalam ruangan dan variable lampu menyala ini saya gunakan untuk delay berapa lama lampu dinyalakan setelah deteksi microwave tidak menemukan deteksi tidak meneteksi pergerakan lagi di dalam ruangan ini kita bisa lihat di sini ini di proses looping di proses looping untuk sensor yang pertama kali dilakukan jika microwave dinyalakan atau enable atau dikasih nilai 1 maka dia akan mengecek relay yang digunakan itu berapa banyak berapa channel yang dipergunakan dalam hal ini kita menggunakan dua channel maka yang dibaca di sini adalah dua dia looping dari masing-masing karena masing-masing channel memiliki konfigurasinya masing-masing dia akan mengecek apakah relay mendeteksi pergerakan apakah relay sekarang statusnya on atau off dan kemudian dia akan mendeteksi current millage atau saat ini itu dikurangin waktunya dengan waktu di mana microwave tersebut terakhir mendeteksi adanya pergerakan jika jika lebih besar dari pada variabel ini yaitu dua menit dua kali 60 detik dikali 1000 milisekan jadi ini totalnya adalah dua menit jika terakhir kali terdeteksi ada dua menit yang lalu maka lampu akan dimatikan di sini ini dijalankan ketika kita menyalakan modul print dan ini dijalankan ketika kita menge-nable atau menjalankan modul bakai terminal di sini jika relay pada channel E atau itu adalah normally open jika kita bisa melihat di sini ini ini ada dua normally open dan normally close untuk masing-masing channel jika normally open yang dipilih untuk channel suatu channel maka normally open maka diberikan nilai off artinya 0 atau low signal relay pin ini sesuai dengan jumlah relaynya jadi di looping satu-satu sedangkan dia kalau normally close maka dia akan diberikan status high atau diberikan nilai 1 untuk relay pin setelah dimatikan statusnya kembali dibuat false berarti relay tersebut dalam keadaan kondisi mati last trigger-nya juga di reset diberikan nilai 0 dan relay wave trigger-nya di set false jadi dia tidak melakukan deteksi dan kembali ke proses looping berikutnya oke untuk yang relay ini tinggal teman-teman ganti saja jumlah channel yang dipergunakan untuk relay jadi teman-teman kalau menggunakan 4 channel ini tinggal diganti saja 4 atau 16 bebas sesuai dengan kebutuhan ataupun 1 bebas dan ini adalah variable yang saya pergunakan di dalam relay jadi usahakan ini tidak diganti berikutnya ini adalah prototype atau fungsi supaya tidak muncul error maka saya harus daftarkan function di awal meskipun hanya bentuk structure saja seperti ini tidak ada isinya terus yang berikutnya untuk wave jika kita membuat atau mengenable sensor microwave ini maka fungsi yang dijalankan pertama kali di setup itu adalah inisialisasi modul seperti ini kita lihat ini fungsi yang di dalam setup jika ketemu wave sensor microwave itu enable atau 1 maka yang dijalankan adalah inisialisasi wave ini inisialisasi wave ini hanya mendaftarkan bahwa sensor microwave tersebut untuk wave pin ini adalah pin D6 kita berikan ini kita daftarkan sebagai input harus input demikian pula untuk RTC ini jika RTC-nya di-enable maka akan kita melakukan registrasi atau mendaftarkan lab dari yang digunakan dan RTC-nya menggunakan two-wire jika kita menggunakan karena ini menggunakan I2C maka RTC-nya yang dipakai yang dipakai adalah adresnya bukan pin-nya untuk adres dari RTC adalah 68 hexanya 0x 68 ini adalah adres dari RTC DS1307 ini adalah variable yang kita gunakan di dalam membuat alarm tapi ini tidak kita pergunakan karena kita tidak menggunakan LCD jadi ini bisa dihapus saja ini adalah variable-variable untuk menyimpan jam dan menit ini adalah variable untuk menyimpan daytime dan menampilkannya jika kita ingin format time di sini menggunakan dua digit angka jadi kalau kita mau tahu bulan apa itu harus mengambil dari ray ini ray bulan ini jadi manggilnya jika bulan bracket terus now titik bulan fungsi RTC daytime valid ini adalah pengecekan apakah RTC berjalan dengan normal atau tidak ini built-in karena RTC menggunakan multiplexer maka setiap kali ingin memanggil function atau menggunakan modul atau objek dari RTC ini kita harus menggunakan melalui ini memanggil function RTC 9548A dan ini adalah channelnya yaitu channel 0 setiap kali dia memanggil dia harus memanggil ini dulu baru dipanggil objeknya atau functionnya kalau tidak dia akan error begitu pula untuk suhu jadi dia harus memanggil objek ini function atau method ini menggunakan channelnya kalau RTC menggunakan 0 kalau suhu menggunakan 1 baru dia bisa memanggil objek ataupun function yang di dalamnya metode set time ini adalah metode yang kita pergunakan untuk mengupdate atau melakukan adjustment terhadap RTC seperti kita tahu bahwa DS 1307 ini meskipun akurat tapi pasti ada selisih seper 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 menit ya kalau tidak salah itu terakumulasi dari hari ke hari untuk memperbaikinya perlu ada coding perlu coding untuk memperbaikinya bisa melalui web server jadi setiap dia setiap hari dia akan mengupdate berapa jam berapa jam eh jam berapa jam berapa jam berapa ataupun dengan coding kalian bisa mencari cara mengupdate atau memperbaiki selisih time pada DS 1307 itu banyak di internet tapi memang agak sedikit kompleks terus ini adalah function untuk inisialisasi yang yang akan dijalankan pertama kali pada proses setup kalau kita lihat di proses setup ini ini adalah inisialisasi untuk RTC dimana setiap kali kita melakukan compile itu RTC akan di update jamnya sesuai dengan jam yang ada di komputer ada di laptop jadi setiap kali kita update atau upload menggunakan serial port ataupun OTA itu dia akan di update juga jam di RTC dan ini karena menggunakan ETC multiplexer TCA maka harus dipanggil dulu di update timenya di cek apakah dia valid atau tidak jika valid maka diteruskan seperti ini oke yang berikutnya adalah suhu sama ini adalah proses yang dijalankan ketika modul suhu diaktifkan yaitu dia mendaftarkan laderi dan untuk adresnya dari suhu adalah 38 EXA ini OX 0X38 oh ya untuk RTC sebetulnya ada dua adresnya 0X68 ini 0X68 dan satu lagi tapi yang kita pergunakan adalah 0X68 cara untuk mendapatkan adres yang digunakan dari sensor itu bisa mencari di Google I2C port scanner atau I2C scanner bisa menggunakan multiplexer bisa tidak menggunakan multiplexer jadi ada dua dua cara untuk mendeteksi kalau menggunakan multiplexer itu ada satu coding nanti saya akan coba masukin di kolom deskripsi untuk link cara mencari atau coding untuk mencari adres multiplexer dan ini adalah variable-variable yang digunakan untuk build-in jadi saya tidak ganggu atau tidak rubah disini yang saya hanya tambahkan adalah ini tiga variable ini T untuk temperatur ini adalah variable untuk menyimpan hasil sensor suhunya sedangkan H ini untuk humidity atau kelembapan jadi variable ini menyimpan kelembapan dari hasil sensor dan indeksnya ini HIC1 ini ini kita gunakan di AHT karena AHT tidak mempunyai indeks sedangkan kalau kita menggunakan DHT10 atau DHT11 atau DHT22 dia adalah menggunakan indeks yang kita bisa ambil dan kita simpan di dalam kata variable sebetulnya bisa kita kalkulasi manual ada formulanya hanya saja di setiap daerah atau di setiap tempat itu bisa berbeda-beda dan rumusnya juga cukup panjang jadi saya tidak menggunakan indeks hanya mengambil indeks saja dari sensor yang sudah digunakan dalam hal ini AHT10 tidak memiliki indeks sensor jadi cukup dengan temperatur dan humidity saja untuk AHT khususnya karena dia tidak menggunakan two wire jadi kita harus mendefinisikan pinnya yaitu pin dari multiplexernya yaitu pin D1 dan D2 di Wemos D1 Mini karena semuanya menggunakan pin D1 dan D2 untuk AHT maupun RTC DS137 1307 ini menggunakan DHT1 dan DHT2 dan adresnya kita masukin untuk tadi ini yang sensornya dan ini suhu ini yang dijalankan ketika proses ini apa proses setup atau ini inisialisasi ini sama seperti tadi kita harus memanggil metode ini dulu TCA 9548A berikut dengan channelnya terus dia begin lablery nya untuk pin yang sudah didaptarkan yaitu SDA dan SGL menggunakan pin D2 dan D1 jika true maka AHT sudah bagus berjalan kalau misalnya dia tidak berhasil maka dia akan muncul ini di serial print atau di serial monitor ini adalah print status jika terjadi error maka akan ditampilkan error code beserta deskripsinya kalian bisa mencari di google cara menanggulangi atau cara memperbaiki atau apa sih penyebab error code tersebut biasanya error yang terjadi adalah karena kurangnya tergangan ke dalam AHT 10 saya pernah mengalami satu ya satu ya satu komponen AHT itu harus menggunakan 5 volt jadi ketika dia dialiri oleh 3,3 volt maka akan muncul error bahwa tegangan kurang maka saya berikan 5 volt dan dia baru berjalan dengan normal jadi intinya AHT 10 itu dapat dijalankan menggunakan 5 volt dan sampai sekarang itu masih berjalan seperti kalian lihat di sini ini adalah suhu saat ini ini menggunakan 5 volt ini adalah fungsi untuk ambil membaca nilai suhunya dari sensor dan disimpan di variable T dan ini dijalankan ada proses looping setiap 2 detik sekali jadi setiap 2 detik sekali maka WMOS D1 Mini akan membaca sensor suhu dan menyimpan indikator suhu ke dalam variable T ini sedangkan untuk kelembapannya itu dibaca setiap 4 titik sekali jadi saya beli delay karena untuk kelembapannya ini tidak mungkin lebih cenderung konstan atau stabil jadi dari titik ke titik itu relatatif hampir sama jadi kenapa saya membuat 4 detik supaya tidak memboroskan memori di WMOS D1 Mini jadi cukup dari setiap 4 detik dia akan mengambil variable ini meskipun ditampilkannya itu setiap detik variable H ini bisa di print di web terminal maupun di serial monitor itu setiap detik tapi tetap ini di update nilainya setiap 4 detik oke itu untuk suhunya untuk wifi merupakan modul yang paling besar core karena ya basicnya adalah saya ingin menggunakan IoT maka saya gunakan wifi ini besar penuhnya semua library wifi disini yang saya gunakan adalah core dari ESP8266 jadi bukan external atau modifikasi jadi benar-benar built-in dan ini adalah jika kita menggunakan over the air atau TA maka library ini akan didaptakan dan wifi manager juga ini harus didaptakan jika kita menggunakan nah ini adalah variable tempat menyimpan SSID atau access point nama access pointnya ini adalah wifi password untuk melakukan reconnecting ini ini adalah IP dari web portal nantinya ini gatewaynya dan ini subnetnya tiga ini adalah minimal yang harus kalian masukkan untuk membuat IP statis dari web portal tapi jika kalian menggunakan DSCP maka ini tidak perlu ini tidak bisa kalian hapus nanti di bawah akan kelihatan sedangkan primary DNS dan secondary DNS ini adalah opsional ini hanya perlu dilakukan jika kalian menggunakan jalur internet baik untuk mempublish Wemos T1 Mini maupun jika kalian ingin membaca atau mengambil informasi dari internet ke dalam Wemos ini perlu dilakukan harus melakukan setting atau konfigurasi dari primary DNS dan secondary DNS jika kalian melakukan membuat static IP tapi jika menggunakan DHCP maka semuanya ini tidak perlu dilakukan hanya saja jika menggunakan DHCP kita bingung menentukan harus membuka IP berapa untuk membuka portalnya makanya saya berikan IP status ini adalah informasi saja ini akan ditampilkan di dashboard node name node name ini yang akan saya daftarkan di web portal atau web main base main server sorry untuk satu node wmos jadi kalau saya punya 2 wmos atau 3 wmos ini saya pasti bedakan karena ini unik app token ini kode token karena menggunakan API server jadi ini opsional bisa kalian isi ataupun bisa kalian kosongkan sedangkan ini adalah app ID dalam hal ini lampu smart lamp saya berikan kode unik menggunakan UUID dan ini adalah versinya tujuannya adalah kita bisa tahu ketika kita membuka portal ternyata untuk wmos 1 mini ini menggunakan aplikasi versi yang mana jadi kita bisa lebih cepat untuk troubleshooting nanti seperti saya jelaskan di projek kemarin video sebelumnya bahwa Wifi Manager akan berusaha terus untuk melakukan koneksi ke Wifi apabila tidak dibatasi maka dia akan jadi infinity looping jadi looping yang tidak ada intinya makanya saya batasin 30 jika sudah mencapai nilai 30 maka dia akan meneruskan proses berikutnya dengan status PP tidak terkoneksi ini adalah saya daftarkan folder untuk konfigurasinya dimana sedangkan ini adalah ISS host itu untuk access point ini ini biasanya dipakai host itu host name dipakai untuk nama laptop nama handphone menggunakan host name apa unique untuk didaftarkan di Wifi access point kemudian kita inisialisasi objek untuk web servernya saya menggunakan port 80 dengan variable server sedangkan Winsock websocket saya menggunakan variable websocket dengan port 81 untuk web managernya saya berikan variable atau objek saya namakan WM dan ini adalah file systemnya default dari system ini juga jadi ini built-in saya tidak ubah-ubah dan ini adalah function default dari web server saya juga tidak ganti yang saya hanya ubah itu ada di web oh ini saya tambahkan handle get relay config jadi fungsi ini akan dipanggil ketika kita mengambil data dari web config seperti ini bentuknya adalah JSON ini bisa dipanggil dari web server ataupun dipanggil dari aplikasi lainnya untuk mengambil status relay dari Wemos ini bisa dipublish ke internet kalau kita mengaktifkan tadi apa namanya sorry ini dia http clientnya begitu pula untuk post relay config ini untuk mempublish ke web server ataupun database server ataupun ke jalur internet jadi dari Wemosnya keluar kalau yang ini dari luar ngambil ke dalam Wemos kalau yang ini adalah dari Wemos dipublish keluar Wemosnya aktif kalau ini Wemosnya pasif ini adalah socket event dimana web socket ini menghandle cara kerja web socketnya yang saya rubah disini adalah ketika dia menerima text di web terminal disini jika kita ketikan print me itu berarti dia akan menjalankan block function ini ataupun reboot me dia melakukan reboot maka block ini akan dijalankan demikian pula dengan set time set time ini variable boolean through all post jadi pertama kali saya akan ngetik set time untuk mengupdate waktu jam tanggal dengan menggunakan format ini contohnya seperti ini silahkan masukkan tanggal jam menggunakan format ini variable set time ini di set through dan kemudian kita ketikan sesuai dengan format tadi tanggal bulan tahun 2 digit 2 digit 4 digit 2 digit jam 2 digit menit 2 digit detik setelah itu kita tekan enter maka dia akan menyimpan ke dalam variable ini dan mengupdate RTC sesuai dengan value yang kita berikan dan kembali di set false variable set time tadi ini bisa kalian custom jadi kalian bisa ubah intinya bahwa converter payload ini adalah function yang ada di dalam ISS function disini ada kumpulan function function untuk merubah byte menjadi string supaya lebih gampang karena basic saya adalah PHP jadi jadi lebih banyak main di string sedangkan kalau orang yang pure programming pasti akan menghindari string karena bermasalah tapi karena kita menggunakan jalur internet dimana basically adalah JSON dan bentuknya pasti string saya membutuhkan function yang untuk dari byte ke string maupun dari string ke byte ini kalian bisa ubah misalnya saya membuat ping jika kalian mengetik ping disini maka proses yang dijalankan saya mau membalikin nilai pong jadi ini adalah jadi message ini adalah pesan yang akan kita kirim ke web terminal pocket print dia akan mencetak ke website terminal kita coba upload terima 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 Ini hanya warning dari default dari WebSocket, diabaikan saja, karena tidak semua fungsinya dipakai. Function pink sebetulnya sudah ada di WebSocket, hanya saja saya memberikan contoh, jadi jika teman-teman ingin meng-custom apa yang diterima dari WebSocket dan meresponnya, ini adalah contoh simple yang bisa kalian lakukan. Sekarang kita refresh. Sampai munculan WebSocket connected. Ini juga kita ketik pink, maka yang direspon jadi pong. Jadi teman-teman sekalian bisa membuat function yang berinteraksi langsung dari web monitor atau web terminal ke dalam WebMOS T1 Mini. Ini adalah function yang dipergunakan untuk request method get ke web server. Dan ini untuk post-nya, jika kita melakukan post request ke dalam web server. Ini adalah function untuk membaca konfigurasi Wi-Fi. Dari file sistem. Dari sini, Wi-Fi config-nya. Dan ini untuk menuliskan ke dalam config. Ini adalah function yang dipanggil atau yang dijalankan untuk mengupdate status dari WMOS. Lalu WebSocket. Kita bisa lihat di loop. Ini dijalankan setiap satu menit sekali. Dia akan mengirimkan seluruh status dari WMOS. Menggunakan text base dalam format JSON. Di sini. Ini kasihan bisa custom. Terus di broadcast ke seluruh web browser yang mengakses web portal dari WMOS T1 Mini tersebut. Dan ini adalah function dari heartbeat yang akan kalian kirimkan ke web server pusat atau database central. Menggunakan node ID yang sudah didaftarkan. Menggunakan post request. Jadi post. Ini adalah soket print yang akan bertujuan untuk mengirimkan data tadi, ping tadi, ke dalam website web terminal. Intinya adalah routing. Routing ini dipergunakan untuk berkomunikasi melalui URL di sini. Untuk web portal. Jadi kalau kita bisa lihat relay config. Ini tinggal diganti saja. IP dari web portal tersebut dengan relay config. Maka akan dikeluarkan seperti ini. Ini gunanya untuk berinteraksi dari system to system. Mengambil data. Misalnya ada aplikasi pihak ketiga. Atau kalian membuatkan aplikasi dari luar. Untuk mengambil data relay dari WMOS T1 Mini. Jadi cukup mengambil ini. Komunikasi melalui jalur HTTP. Dan ini adalah fungsi inisialisasi untuk Wi-Fi. Di mana mode-nya adalah STA atau station. Jadi dia client only. Dua baris ini penting untuk menghindari Wi-Fi dalam keadaan mode sleep. Atau auto disconnect ketika dia idle. Untuk menjaga itu, kita harus membuat dua coding ini. Harus memasukkan dua coding ini. Karena kalau misalnya dia dalam masa idle, dia putus dari Wi-Fi. Kita tidak bisa melakukan konfigurasi lagi ke dalam WMOS tersebut. Jadi kita harus reset. Baru kita dapat mengkoneksi lagi. Maka untuk menjaga itu, kita harus memberikan dua baris ini. Tetapi ada nilai kekurangannya. Dengan kita membuat Wi-Fi statusnya on the loose. Atau tidak pernah tidur. Atau never sleep di sini. Berarti power yang dibutuhkan itu juga tidak akan berkurang. Sedangkan maksudnya adalah di WMOS itu kalau kita menggunakan baterai adalah power manajemennya harus bagus. Maksudnya artinya harus dijaga. Jika tidak diperlukan, maka kita bisa reduce melalui sleep mode. Oleh karena itu, saya tidak menggunakan baterai, tapi menggunakan adapter sebagai power supply-nya. Seperti ini. Jadi saya tidak concern terhadap power. Tetap di-supply terus menggunakan listrik. Saya tidak menggunakan baterai. Terus dia yang berikutnya adalah dia membaca konfigurasi. Dan ini adalah jika block coding yang jika kita mau menggunakan status IP. Ini harus dilakukan. Dan ini minimalnya seperti tadi yang saya bilang. Bahwa ini adalah untuk secondary dan primary-nya tidak perlu. Jadi minimal kita menggunakan IP, gateway, dan subnet yang ditentukan. Kita bisa melakukan konfigurasi status IP. Tapi jika kalian menggunakan DHCP, maka block ini bisa di-remark. Maka otomatis akan menjadi DHCP. Atau IP yang diberikan secara otomatis dari router Anda. Sedangkan ini host-nya. Jika kalian menggunakan atau mendekunisikan host name sendiri, maka ini perlu dilakukan. atau dibiarkan. Jika kalian mau menggunakan otomatis auto-generate yang dilakukan oleh WMOS SP8266 ini. Ini tinggal di-remark saja. Maka WMOS tersebut akan diberikan nama unik sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dan ini jika setelah melakukan pembacaan panfigurasi, jika variable SSID ini tidak kosong, maka dia akan mencoba untuk melakukan koneksi. akan coba dikonekkan ke Wi-Fi-nya. Seperti yang saya bilang tadi, ini harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi, maka dia akan staff di sini terus. Tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Jadi saya batasi dengan maksimum try-nya. Ini 30, kalian bisa custom. Misalnya cuma 10 kali melakukan koneksi. Kalau tidak berhasil, ya sudah terus. Tapi ini pun nanti akan dicoba kembali di proses looping. Jadi tetap WMOS SP1 mini akan mencoba lagi untuk melakukan koneksi ke Wi-Fi sebanyak variable ini. Jika tidak konek juga, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya. Sampai berjumpa di proses looping lagi. Jika dia akan berusaha lagi untuk melakukan koneksi. Jadi tidak stuck di situ saja. Jadi masih ada proses yang bisa di handle oleh WMOS SP1 mini. Itu kenapa saya membuat variable ini. Ini adalah ketika dia tidak menemukan penfigurasi, ini WMOS SP1 mini akan membuat, otomatis akan membuat akses point sesuai dengan IP address. Tapi jika kalian tidak mau menggunakan statis IP, ini cukup di... tidak perlu cukup dirima di sini. Maka ini akan jadi DHCP. WMOS SP1 mini akan menggunakan DHCP. sedangkan ini akan membuat akses point sendiri menggunakan nama yang sudah kita tentukan. Dan ini passwordnya. Jadi ketika kita melakukan koneksi untuk akses point, itu passwordnya adalah ini. Oke, ini untuk websocketnya. Dia diinisialisasi, di begin. Terus dia didaftarkan. On event. Websocket event. Dan ini proses routingnya, yang tadi. Yang sudah kita daftarkan. Nah ini. Dia hanya melayani yang sudah kita daftarkan di sini, yaitu set dan get untuk relay config. Ini bisa kalian custom, bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah ini untuk OTA, OverDR-nya. Jika kalian menggunakan OTA, kalian bisa melakukan set port. Defortnya adalah 8266. Seperti ini. Jadi ini sebetulnya bisa kalian remark kalau kalian tidak mau menentukan port yang beda. Dan ini hostnamenya. Ini juga jika kalian mau menggunakan... hostname yang otomatis di-generate menggunakan library OTA ini. Ini bisa kalian remark. Dan kalian bisa tentukan password. Untuk melakukan upload, dia harus memasukkan password dulu untuk dikasih. Jika tidak, dia tidak bisa mengupload sketch atau coding ke dalam Bemos V1 Mini. Ini adalah event-nya. On start, dia akan menjalankan blog ini. Ini build default, saya tidak ganti. Saya hanya menambahkan untuk statusnya saja. Ini on end, jika sudah selesai. Ini ketika progress, dia akan melakukan proses upload. Ini ketika terjadi error, maka ini yang akan dijalankan. dan inisialisasinya OTA-nya dibuat begin. Setelah itu server baru dinyalakan di sini begin. Sudah started. Terus DNS-nya juga ditambahkan service HTTP menggunakan port 80 seperti yang telah kita tentukan di atas untuk inisialisasi objek dari webserfer-nya. Webserfer-nya menggunakan port 80. Jadi kalau ini kalian menggunakan 80.81, ya ini juga harus 80.81. Demikian pula untuk websocket-nya. Di sini karena saya menggunakan port 81, ya di sini harus menggunakan port 81. jika ini menggunakan port 82, ya ini harus 82. Jadi harus konsisten. Dan saya daftarkan ini untuk melakukan send data atau IP. Jadi pertama kali webmos dinyalakan, dia akan menjalankan proses starting inisialisasi dan dia akan mengirimkan data ke server. Eh, saya sudah menyala. Seperti itu. Jadi server pusat tahu bahwa webmos d1 mini untuk node ID sekian sudah menyala. Ini adalah function untuk mendapatkan jam dari server pusat melalui get request. Nanti coding-nya bisa dibahas di sesi berikutnya. Saya akan berikan. Oke, dari WP itu yang panjang prosesnya. nanti jika kalian ada yang pertanyaan, silakan kirimkan email ke kami ataupun menulis di kolom deskripsi. Kami akan menjawab semua pertanyaan Anda. yang berikutnya adalah relay di sini. Yang dilakukan untuk relay adalah jika kita berikan status aktif, dia akan melode konfigurasi dari konfigurasi dari sini. Yang telah, eh sorry, bukan ini, tapi relay. Karena ini dalam array sesuai dengan yang kita masukkan di web portal. Apa yang kita masukkan di sini? Disimpan di dalam file konfigurasi ini. Ini formatnya JSON. Dan dipanggil pada saat inisialisasi. Function ini dipanggil jika di dalam proses start. Ini relay. Ini relay ini dipanggil pada saat proses start. Setup. Jadi load relay ini dipanggil di dalam function method init relay. Dan init relay ini dipanggil di dalam proses setup. Jadi ini ketika dia dijalankan inisialisasi untuk relay, ini akan dipanggil. Dia akan mengambil file konfigurasinya. dalam bentuk JSON dan disimpan di variable memory. Tadi variable-variable ini sudah saya sentukan. Jadi tinggal diisi oleh sistem yang dipergunakan selama proses di dalam proses aplikasi. Ini untuk menyimpan variable yang kita tentukan ke dalam konfig file konfig ini. Ini untuk set yang dipanggil dari web server maupun dari terminal ataupun dari API. Ini kita bisa melakukan konfigurasi. Ini set if word relay. Setelah kita menghapus, mereset Wemos peserta datanya, ini perlu dipanggil untuk memberikan nilai awal supaya tidak kosong. Dan ini inisialisasi relay modul yang pertama kali kita jalankan. Disini melukkan B ini kita berikan nilai awal untuk pin disini pin mode untuk relay 1 kita daftarkan sebagai output yaitu pin 1-nya adalah D7 dan pin 2-nya adalah D8 sebagai output jika dia normally open maka dibuat atau diberikan low signal untuk statusnya off pertama kali jika dia high signal normally close maka dia diberikan high signal atau relay on untuk mematikan relay jadi kebalikannya kalau normally open diberikan nilai 0 atau low signal jika normally close diberikan high signal atau 1 di pin-nya kita berikan nilai false jadi pertama kali status relay adalah dalamkan kondisi mati disini ini hanya remarking aja untuk kalian bisa mengetahui status relay-nya oke jadi setup ini menggunakan bolt rate 115200 dan ini harus sinkron dengan apa yang ada di platform IO jadi jika kalian menggunakan bolt rate speed monitor 115200 ya disini juga harus 115200 kalau enggak nanti tidak akan muncul di serial monitor ini hanya inisialisasi saja jadi tidak ada banyak perubahan karena besarannya di dalam modul-modul di dalamnya demikianlah hingga proses setup nanti kita berjumpa kembali untuk penjelasan di dalam proses loop di video berikutnya terima kasih sudah mengikuti dari proses awal hingga akhir sampai berjumpa kembali di sesi video berikutnya terima kasih